Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan sedikit menjelaskan tentang pathway demam kejang pada anak yang pertama ada naiknya pengaturan suhu di hipotalamus naiknya pengaturan suhu di hipotalamus menyebabkan naiknya suhu di seluruh tubuh maupun kulit dan otot hal ini dapat merangsang kenaikan suhu sehingga terjadi peningkatan kontraksi otot nah naiknya pengaturan suhu di hipotalamus juga akan disertai pengeluaran mediator kimia epineprin dan prostaglandin pengeluaran mediator tersebut dapat merangsang peningkatan potensi atari pada neuron peningkatan potensi tersebut dapat merangsang perpindahan kalium dan nadrim secara cepat dari luar menuju ke dalam sel perpindahan kalium dan nadrim tersebut dapat menaikkan fase depolarisasi neuron dengan cepat dan akan timbul kejang terus adanya kejang dan kita akan kaji pada B1 berhitung yang pernafasan hal tersebut ada spasme broncus ya iyalah ketegangan pada otot pernafasan hal tersebut dapat memaju kekakuan otot pernafasan dan akan timbul masalah keperawatan pola nafas tidak efektif selanjutnya B2 belut ialah sirkulasi darah adanya gangguan peredaran darah dan muncullah hipoksia hipoksia merupakan tidak ada cukupnya oksigen pada jaringan tubuh dan kemudian muncullah permeabilitas kabler meningkat hal tersebut kemudian ada risiko sel neuron otak rusak dan muncullah masalah keperawatan risiko perfusi cerebel tidak efektif selanjutnya B3 brain kejang lebih dari 15 menit hal tersebut dapat menurunan kesadaran suplai oksigen ke otak menurun risiko kerusakan sel otak neuron dan muncullah masalah keperawatan risiko perfusi cerebel tidak efektif selanjutnya kita kaji B5 bol karena B4 tidak terkaji B5 bol adanya vomiting center dalam otak terganggu nausea vomiting kebutuhan nutrisi menurun dan muncullah masalah keperawatan defisit nutrisi selanjutnya untuk yang B6 bon muskulis skeletal terdapat aktivitas otak meningkat dan dapat menyebabkan metabolisme meningkat dan dari hal tersebut suhu tubuh meningkat dan muncullah masalah keperawatan hipertermi sekian terima kasih apabila ada salah kata saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh